Direkturat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menutup jalan lain. Teman-teman media yang saya cintai, terima kasih hadirnya. Saya sampaikan tentang hari ini yang begitu viral, luar biasa, terkait kehadiran saya di gereja, tepatnya di gereja GPI Penjaringan, yang saat itu adalah merupakan acara peresmian gereja bersama Gubernur DKI Jakarta. Karena kapasitas saya tentunya bukan datang dengan sedikitnya, tapi karena ada undangan dari pihak gereja melalui sahabat saya, Sekjen BBMU. Kemudian karena saya melihat salah satu akidanya adalah peresmian gereja, dan di situ juga diadil oleh Gubernur kita, Mas Anies Baswedan, maka dengan segala pertimbangan saya datang. Karena sudah banyak ulama-ulama terdahulu yang kemudian bisa saya contoh, seperti Kiai Syed Adil Suror, sebulannya lalu beliau di gereja Makassar, kemudian juga ada Gusdur, bahkan lu juga pernah ada beberapa Kiai yang lainnya. Artinya yang saya lakukan itu sebenarnya hanya segedar mencontoh, menduplikasi apa yang telah ulama-ulama dahulu dilakukan. Tapi kenyataannya kemudian, kenapa yang viral justru ini? Dan viralnya kebangetan lah menurut saya, dengan segala komentar-komentarnya itu. Bahkan semalam juga trending nomor satu di Twitter, dan di most popular beberapa media. Maka saya sampaikan, acara yang disampaikan kepada saya adalah peresmian gereja, dan saya datang untuk melakukan orasi kebangsaan. Judulnya yang dibangin kepada saya, orasi kebangsaan. Saya dikasih waktu 10 menit, kemudian juga ada Pak Gubernur, dan selain itu, ada juga FKUB, Forum Kurukuran Umat Beragama. Di situ ada Ketua MUI, ada tokoh-tokoh agama dari semua unsur yang ada di Indonesia. Maka bagi saya clear, tidak ada masalah. Kalau kemudian saya dikatakan begini, begini, begini ya, silakan saja perspektif publik. Karena toh hukum masuk gereja sendiri yang saya pahami, dari beberapa rujuan, itu memang berbeda pendapat antara satu ulama dan yang lainnya. Nah, saya kemudian bisa memahami kawan-kawan yang menolak kehadiran saya dengan mengatakan Tuhara, bahkan Miftah Kafir, dan sebagainya. Tapi saya juga punya guru-guru yang kemudian memberikan support kepada saya bahwa yang saya lakukan itu benar. Jadi saya menghormati kelompok yang kontra dengan saya, tapi ya, dengan segala hormat saya sampaikan, saya punya banyak guru yang mendukung apa yang saya lakukan. Padahal seperti itu, kalau ada pertanyaan dari kawan-kawan media, saya bersyukur. Gus, yang beredar itu kan cuplikan videonya yang berapa second itu? Sebenarnya itu potongan atau gimana? Karena beredarnya cuma segitu. Itu sebenarnya saya hampir 11 menit. 11 menit. Dan kalimat-kalimat sebelum itu sangat indah. Saya menyampaikan bagaimana kemudian kita hidup dengan damai, dengan nyaman, ketika kita harus berbeda. Dan ternyata kita kemudian bisa rukun, karena kita dipersatukan dengan ideologi yang sama, yaitu Pancasila. Itu saya sampaikan sebelumnya. Jadi, total saya bicara itu sekitar 11 menit. Baru kemudian Mas Ani sekitar 7 atau 8 menit. Itu sambutan kan, bukan ceramah? Sambutan. Maka judul yang dikasih pun, Orasi Kebangsaan. Bukan tausia, bukan ceramah, dan lain sebagainya. Orasi Kebangsaan. Selamat itu mengkomunikasikan nggak sih, Gus? Selamat. Kan banyak sekali kayak orang-orang yang menganggap tindakan Gus itu salah juga. Kayak mengkonfirmasi ke mereka juga nggak sih, bahwasannya kenapa dibilang salah atau mendiskusikan hal tersebut gitu? Saya pikir akan menjadi bias dan semakin berkembang kalau saya harus mengkonfirmasi satu-satu ya. Karena bagi saya ya, orang yang tidak suka ya, tetap saja saya akan memberikan penjelasan seperti apapun mereka tidak akan suka. Demikian juga dengan orang yang suka kepada saya, seperti apapun mereka tersuka kepada saya. Nah, yang saya sisalkan kemudian adalah bagaimana kemudian menggiring opini seolah-olah yang saya lakukan salah dengan menggunakan pendapat dari Hadratus Syekh Hasim As'ari. Orang-orang yang sebenarnya tidak memahami secara kontekstual apa yang dimaksud Hadratus Syekh Hasim As'ari dengan pendapatnya itu. Itu dijadikan dalil untuk ngejudge bahwa yang saya lakukan salah. Padahal tidak melihat konteksnya. Saya sudah berbicara dengan Gus Nadir, mentor saya di Australia. Apa sih sebenarnya pemahaman yang disampaikan oleh Mbah Hasim As'ari itu? Beliau mengatakan, kalau dilihat dari teksnya, bahwa yang dimaksud Hadratus Syekh itu adalah mereka yang ikut ibadah kaum salib. Bergabung bersama jemaat mereka dan turut memakai atribut keagamaan mereka. Jadi, kalau ada orang mengatakan bahasa, mengatakan mutlak itu haram. Nanti dulu dilihat. Jadi, frase berjalan ke gereja dalam teks di atas, itu tidak bisa dibaca sebagai masuk ke dalam gereja, tapi harus dibaca ke seluruhan konteksnya. yaitu bukan hanya sekitar berjalan atau masuk ke gereja, tapi bergabung bersama jemaat mereka, baik dalam hal ibadah maupun memakai atribut keagamaan. Yang salah lakukan kan tidak. Saya tidak mengikuti peribadatan mereka, saya juga tidak menggunakan atribut mereka. Saya tetap berbelangkon dengan menggunakan setel saya. Jadi, yang agak saya sayangkan adalah, begitu serampangan orang menggunakan call-nya, hadir itu Syahazim Asari untuk ngejas saya salah. Itu saja. Tapi kalau suruh konfirmasi satu-satu, saya tidak akan lakukan. Gus, tapi sempat berpikir tidak sih, ketika menerima undangan itu, pasti akan muncul ini? Akan seperti ini. Saya pikir kalau diberitakan lumrah. Tapi kalau sampai sekontroversi ini, bahkan se-viral ini, saya kurang tidak terperisi sebelumnya. Bahkan kawan-kawan saya di Amerika, dia bilang, Gus, yang satu menit itu kemudian ditransit dalam bahasa Inggris dan menyebar di kelompok WAWA Group di mereka. Di Australia juga dunia. Tidak nyangka kalau sampai seramai itu. Kalau dari pihak pengundang sendiri, mereka juga sangat kaget ya. Di luar ekspektasi mereka. Kenapa kok sampai sehibur itu? Yang menurut kami sebenarnya biasa-biasa saja. Karena itulah Indonesia. Dalam konteks akidah, kita harus tegas bahwa akidah memang tidak bisa dicampar aduk. Tetapi dalam konsep Mu'amallah, saya pikir yang saya lakukan itu tidak ada masalah. Termasuk guru-guru saya, yang selama ini mementori dan memimpin saya, mereka mengatakan ya, ini permain lah, maafi musikilah, tidak ada masalah ya, saya enjoy-enjoy saja. Alhamdulillah stabil lah. Dengan kegiatan ini, akan mengambil, kalau mendapat undangan lagi seperti ini, apa? Akan tetap mengambil atau bagaimana? Tetap saja, kemudian kalau yang kita bicara kebernekaan, kerukunan, dan pluralisme, ya tidak ada masalah. Tentunya dengan sangat selektif, artinya kalau memang itu wilayah peribadatan, ya saya tidak mau masuk. Tapi kalau hanya sekedar peresmian, atau acara formalitas, ya tidak ada masalah. Gus melihat ini ada faktor, tidak suka tidak sih, dari sekelompok orang, terhadap Gus, beberapa pihak. Ya jelas, faktornya sebenarnya bukan hanya masalah faktor hukum masuk gereja, tapi memang faktornya adalah antara lag dan dislike saja. Kalau ini kemudian ditinjau lebih jauh lagi, tentunya masih banyak hal lah ya. Tapi saya tidak akan melebar ke sana. Yang jelas, saya menghormati semua ulama, yang mengatakan itu haram. Tapi dengan segala hormat, kita juga punya pendapat sendiri, dengan guru-guru saya yang juga masyur. Saya menghormati pendapat mereka, tapi sekali lagi saya selalu bilang, saya punya kewajiban untuk menghormati mereka. Saya bisa memaksa diri saya untuk menghormati orang lain, tapi saya tidak bisa memaksa orang lain untuk menghormati saya. Itu saja. Ya. Oke. Direktorat Walulintas, Kolde Metro Jaya menutup jalan lain. Terima kasih telah menonton!